Masjid Agung Cianjur, Pangrupa Salasahiji, Masjid Anu Munggaran diwangun di Etala Lawak, kalawan lega opat ratus meter pasagi. Satu tas nyorang prak-perakan pangwangunan Sabantauna, Antukna, kiwari lega wangunan Masjid Agung Cianjur, niti tilur rebu delapan ratus meter pasagi. Etam Masjid Anu Mampu, Nampung Genep Rebu Jamaate, kiwari di Taratas, Minangka, tempat wisata religi. Nyakauskitu jenglengan Masjid Agung Cianjur, anu diwangun tahun 1880 Masehi. Mimitina, lega Masjid Agung Anu Munggaran, diwangun kalawan lega bangunan opat ratus meter pasagi. Masjid Agung Cianjur direnovasi jero tujuh kali. Pangwangunan atau renovasi munggaran, etam Masjid di Pajudina tahun 1878 Masehi. Eta halte dilakonan alatan katerjang bituna gunung gede anu ngabalukar kenilini rongkah. Samalah etam wangunan Masjid Harita Mehmehan Rata jenglemah. Kukituna, di tahun 1880 Masehi, Masjid Agung Cianjur, dilegaan anu samemehna opat ratus meter pasagi, jadi sarebut tilur puluh meter pasagi. Aridina pengumunan kaopat jengkalima bentuk na mimiti robah turta wangunan anak lewi lega. Masjid Agung Cianjur G. kungsi ngerandapan pangwamunan rongkah jero lima tahun. Satu tas prak-prakan pangwamunan anu kawilang lila, antukna Masjid Agung Cianjur diresmikan Kugu Benul Jawa Barat Aang Kunaevi, di tahun 1877. Kiwari lega Masjid Agung ngahontal tilur 1.800 meter pasagi, serta mampu nampung genep ribu jamaah, satu tas proses pangwamunan mang tahun-tahun. Liantik itu Masjid Agung Cianjur G. ayena jadi destinasi wisata, dumih diweweganku alun-alun anu dipapesan kujukut sintetis, serta di tengah-tengahna di adegan Tugu Al-Quran anu di kurilingan balong. Liantik itu parobahan alun-alun anu kawas kituteh, ngirut masyarakat ker arulin atau wangarumpul di alun-alun. Samalah di nabulan Suci Romadon, remen dijadikan tempat kerengabuburit babar nganjengkula warga atau wak babaturan. Kalau melihat data dari sejarah Masjid Agung ini memang terutama mengenai umbul-umbulnya itu, yang di atas, kemudian juga yang terakhir tahun 2017 memang kita juga renovasi lagi, ini setelah bupati yang terakhir kemarin, itu memang ada perbaikan-perbaikan dan renovasi secara menyeluruh dari ornamen-ornamen yang di dalam ini seperti bisa dilihat, ornamen dalam bentuk Asmala Husna, kemudian yang di atas itu surat-surat. Eta Masjid Agung Teh kawilang unik, dumih kubah masjid na katitih jangkung, samalah eta kubah masjid teh ngandung ajen inajen sajarah. Sokomo ornamen nageh jadi ciri khas hasil industri imahan Cianjur, kawas kaca gentur anu kawentar tepikan nagara dengen. Liantik itu eta Masjid G diowogan ku ornamen Asmala Husna, sarta ayat Suci Al-Quran anu mapaisan bagian harip Masjid Agung Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV